Burung Redbeck Srike, juga dikenal dengan nama ilmiah Lanius collurio, adalah burung migran yang terdapat di berbagai daerah di Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Burung ini terkenal karena warna khasnya yang mencolok dan kebiasaannya dalam menyimpan mangsa. Burung Redbeck Srike memiliki tubuh berukuran sedang dengan panjang sekitar 16 cm. Jantan memiliki penampilan yang mencolok dengan bulu punggung berwarna merah bata atau kemerahan yang membedakannya dari burung Srike lainnya. Bagian bawah tubuhnya biasanya berwarna putih dengan sedikit corak gelap. Betina memiliki bulu punggung berwarna coklat kemerahan yang lebih pucat dibandingkan jantan. Burung Redbeck Srike umumnya menghuni daerah terbuka seperti padang rumput, hutan pinggir, perkebunan, dan daerah pertanian dengan semak atau pohon-pohon di sekitarnya. Mereka seringkali ditemukan secara soliter atau dalam pasangan selama musim berbiak. Burung ini merupakan pemangsa yang terampil. Mereka memangsa serangga, laba-laba, dan kadang-kadang juga memakan kecebong, katak, atau burung kecil. Burung ini berkembang biak pada musim semi, sekitar bulan April hingga Juni di wilayah berbiak mereka di Eropa. Proses berkembang biak burung ini melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, jantan akan memilih dan mendirikan wilayah berbiak yang disebut sebagai teritori. Mereka akan memilih area dengan banyak sumber makanan dan tempat yang sesuai untuk membuat sarang. Jantan akan mendefinisikan batas teritorialnya dengan kicauan dan perilaku bertahan. Kemudian, jantan akan mulai menarik perhatian betina dengan kicauan yang khas dan memamerkan perilaku tertentu. Pada saat yang sama, jantan juga akan membangun sarang atau menunjukkan sarang yang telah ada kepada betina. Sarang biasanya terletak di sumat-sumat atau cabang rendah pohon dan terbuat dari ranting kecil, jerami, lumput, dan bahan-bahan lain. Setelah sarang selesai, betina akan memilih jantan sebagai pasangan dan proses perkawinan akan terjadi. Pasangan ini akan bersama dalam mempersiapkan sarang dan bertelur. Biasanya, betina akan menghasilkan sekitar 4-7 butir telur berwarna putih dengan bercak-bercak merah muda. Betina akan mengerami telur sekitar 13-16 hari. Selama masa penetasan, jantan akan memberikan makanan betina. Setelah telur menetas, kedua induk akan saling bergantian dalam memberi makan dan merawat anak-anaknya. Anak burung ini akan tumbuh dengan cepat dan dalam beberapa minggu akan mulai meninggalkan sarang. Induk burung akan terus memberi makan dan melatih mereka dalam mencari makanan dan keterampilan bertahan hidup lainnya. Migrasi adalah bagian penting dari siklus hidup burung ini. Mereka melakukan perjalanan jauh dari daerah berbiak di Eropa ke Afrika untuk menghabiskan musim dingin. Perjalanan migrasi mereka melintasi lautan dan tanah yang luas, merupakan pencapaian yang luar biasa dalam perjalanan burung. Keunikan penampilan mereka, perilaku dalam berburu dan kebiasaan menyimpan mangsa menunjukkan mereka burung istimewa.